Yahahahaha, 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 y flesh Yo, Halo teman-teman, balik lagi sama gue, Ginza Yunus, arr, arr, arr Oke, pada video kali ini, gue bakal memainkan game Harvest Moon Hero of Liad Valley Dan disini gue bakal menangkap 4 ikan yang mudah berontak di game ini, teman-teman 4 ikan yang mudah berontak di game ini Oke langsung aja kita mancing ya semua aja kita dapet Empat ikan yang mudah berontak itu ada Dolphin Fish Ada Tuna Ada Alaska Pollock Dan ada juga Sword Fish ya Nah disini kita mancing ya Apakah kita dapet ikan yang mudah berontak itu Oke kayaknya ini yang pertama belum ya Oke kita tangkap lagi ikannya Oke ini dia dapet ikan yang mudah berontak kita lihat Kita dapet Tuna atau Alaska Pollock Lihat Buletannya cepet ya oke kita lihat Oke ini dia ikan pertama Alaska Pollock ya Ada juga ikan yang mirip dia warnanya agak kecoklat-coklatan Namanya ikan Cot ya temen-temen ya Sama kayak ini Sama kayak Alaska Pollock saudaranya Tapi namanya Cot gitu Jadi ada dua jenis ikan ini ya Alaska Pollock dan Cot ya Oke kita Ini berontak mudah berontak juga nih Cepet ya buletannya Oke kita dapet Tuna Wuh New Record Berarti kita tinggal cari Dolphin Fish Dan juga Ikan Swordfish ya Swordfish ya Kalau Swordfish itu setau gue ada di musim spring dan summer Jadi di fall dan winter itu kita gak bakal dapet temen-temen Sama ikan Dolphin Fish itu dia adanya di summer doang Jadi kita tinggal nunggu spring dan summer untuk mendapatkan dua ikan lagi yang mudah berontak ya Intinya disini kita udah dapet dua ikan yang mudah berontak yang pertama Alaska Pollock Yang kedua Tuna ya tinggal Dolphin Fish yang ada di bulan summer dan juga Swordfish ya yang ada di bulan spring dan summer Oke ini bulan spring dimana gue bakal mencari ikan swordfish ya Karena ikan swordfish adalah ikan yang ada di bulan spring dan juga summer ya Pada yang kemarin-kemarin itu pas gue main di bulan fall Gue sudah mendapatkan dua ikan yang mudah berontak yaitu ikan Alaska Pollock dan juga Tuna ya Tinggal dua ikan lagi ya karena disini gue bakal kasih lihat empat ikan yang mudah berontak Gue udah dapet dua Alaska Pollock dan juga Tuna Tinggal dua lagi Swordfish dan juga Dolphin Fish ya Oke jadi kita disini bakal mancing aja Oke kita bakal pake special fishing bait supaya gak dapet sampah Oke kita taruh Baru kita pake pancingan kita Kita cari Swordfish ya Oke ini bukan kayaknya Kita dapet Octopus Gurita Kita cari lagi Semoga aja dapet ya Swordfishnya ya Swordfish ini juga merupakan ikan yang mudah berontak ya Karena susah juga nangkepnya Dia gampang banget berontak Oke kita cari terus Kita cari Oke belum dapet-dapet juga nih Kita dapet Nagi Oke ini kayaknya nih Semoga Swordfish Wah ini Swordfish ya karena berontak nih Jangan-jangan Swordfish Kita lihat Oke dapet Swordfish ini dia ikan Swordfish Dibilang ikan Swordfish karena hidungnya ini kayak pedang ya Oke gue dapet ikan Swordfish Jadi kita udah dapet tiga ikan yang mudah berontak yaitu Swordfish Terus ada Alaska Polok Ada Tuna Tinggal yang terakhir itu Dolphin Fish yang ada di bulan Summer ya Jadi kita tunggu aja bulan Summer Oke ini bulan Summer dimana kita bakal mencari ikan terakhir yang ikan mudah berontak yaitu ikan Dolphin Fish Dia ada di pertambangan danau pertambangan Jadi kita disini bakal ke danau pertambangan ya Disini gue bakal kasih lihat 4 ikan yang ada di Harvestmon Hero of Leaf Valley yang mudah berontak ya Jadi yang pertama itu gue udah dapet Alaska Polok Terus yang keduanya itu gue udah dapet ikan Tuna Yang ketiganya itu gue udah dapet ikan Swordfish ya Yang dimana hidungnya itu kayak pedang makanya dikasih nama Swordfish Dan ikan terakhir ada di pertambangan gue belum dapet nih ikan terakhirnya Dolphin Fish ya Jadi disini gue bakal menangkep ikannya di hasil pertambangan Oke kebetulan gue juga udah bawa special fishing baitnya ya Untuk tidak menangkap sampah malah dapetnya ikan mulu gitu Kalau pakai special fishing bait Jadi kita langsung aja ke area pertambangan Dimana disana ada danau yang udah gue buka ya Oh iya cara untuk membuka danau yang ada di pertambangan ini Kalian harus mengumpulkan 20 cetakan ikan dari ponta ya Nanti dia bakal terbuka Oke disini gue bakal memancing ya Nah kalau memancing di danau ini otomatis jalan ya Waktunya bakal jalan temen-temen Pas kita mancing waktunya bakal jalan Oke kita cari Dolphin Fish Semoga dapet ikan terakhir yang mudah berontak ya Oke ini kayaknya Dolphin nih Dolphin Fish Aduh dapetnya malah researches ya Harta karun Wah kayaknya ini nih Oke kita dapet Dolphin Fish Ini dia ikan yang mudah berontak ikan terakhir Warnanya itu agak hijau kuning-kuning gitu ya temen-temen Ini namanya Dolphin Fish Kita berhasil nangkepnya ya Berhasil nangkep ikan terakhir ya Oke temen-temen mungkin sampai sini aja Video gue kali ini memainkan game Harvest Moon Hero of Leaf Valley Disini gue cuma pengen kasih tau Empat ikan yang mudah berontak Jadi yang pertama itu ada Alaska Polok Yang kedua itu ada Tuna Yang ketiga itu ada Sword Fish Dan yang keempat itu ada Dolphin Fish Oke gue Ginza Indus pamit Bye 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati